Halo para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini memasuki kedalaman dari istana Pada saat ini mereka melewati awan dan guntur yang terus menerus mengguyur dan menimpa keduanya Setelah melanjutkan perjalanan sedikit lebih jauh pada akhirnya mereka segera bertemu dengan pohon-pohon besar Pohon-pohon ini bukanlah pohon-pohon biasa karena mereka adalah pohon petir baja yang sebelumnya pernah dicabut oleh Lei Li untuk Xiaoyan Keduanya pada saat ini secara bertahap memasuki hutan dan mereka pada akhirnya segera berhenti menatap ke arah pohon guntur terbesar Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyusut ketika Xiaoyan mengangkat kelapanya Xiaoyan menemukan bahwa sebenarnya ada lima buah yang pada saat ini tergantung di pohon guntur besar ini Lei Ji juga pada saat ini mengangkat kelapanya dengan kilauan di matanya yang indah dan berkata bahwa Xiaoyan sangat beruntung Meskipun Lei Ji tidak tahu jenis pohon apakah ini tetapi pohon ini mengandung kekuatan petir yang kuat Buahnya juga akan membantu Xiaoyan untuk bisa mengolah tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pohon guntur baja ini benar-benar akan memiliki buah Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa hal ini benar-benar akan sangat baik jika digunakan untuk latihan kekuatan fisik Pada akhirnya Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki waktu untuk berhenti sejenak Sepertinya Xiaoyan bisa berlatih beberapa latihan fisik di tempat ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera melesat dan terbang menuju ke arah lima buah pohon guntur baja Begitu Xiaoyan mendekati buahnya Xiaoyan pada saat ini melihat buah yang terlihat misterius Tubuh buah ini tampak tembus cahaya dan sepertinya memiliki guntur yang tak terhitung jumlahnya yang terkompresi Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya dengan dilapisi oleh doki untuk mencegah sesuatu hal terjadi Begitu lengan Xiaoyan mendekati buah guntur pada saat ini tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada embusan angin di belakang Angin kencang ini tiba-tiba menerpak langsung mengenai kelapa Xiaoyan Xiaoyan juga mengerutkan kening dan segera mengeluarkan reaksi yang sangat cepat Xiaoyan segera berbalik dan pada saat ini segera melesatkan tinju tanpa ragu Xiaoyan bisa melihat ada pisau pendek yang pada saat ini terbang dan Xiaoyan segera memblokir pisau tersebut Nyala api juga pada saat ini langsung melesat dari tubuh Xiaoyan untuk memblokir pisau Dalam sekejap mata pisau pendek ini seketika terbakar menjadi abu dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu Di sisi yang jauh di atas langit Xiaoyan pada saat ini melihat beberapa sosok Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin dan sangat jelas bahwa serangan ini dilesatkan oleh orang-orang ini Salah satu di antara mereka yang merupakan pemimpin pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa mereka telah menemukan buah ini terlebih dahulu Oleh karena itu sebaiknya saudara pada saat ini jangan bertindak gegabah Tetapi karena ia juga telah menemukannya maka ia akan bisa mendapat bagian Bagaimana jika ia mendapatkan satu buah sementara empat sisanya diserahkan kepada kelompok mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya Dengan kilatan cahaya Xiaoyan segera memotong lima buah dan segera menggantung buah-buah ini di hadapan Xiaoyan Xiaoyan perlahan membuka mulutnya dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya Sepertinya Xiaoyan tidak keberatan dengan ide tersebut Namun jika mereka memang menginginkannya maka mereka bisa datang dan mengambilnya Melihat buah yang pada saat ini tergantung di hadapan Xiaoyan Sosok-sosok ini pun seketika memiliki mata berbinar Pemimpin mereka pun segera berkata Sepertinya saudara benar-benar orang yang pintar Setelah itu beberapa sosok ini pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Tetapi tiba-tiba Xiaoyan segera mengangkat tangannya Xiaoyan pada saat ini langsung menelan dua buah petir ke dalam tubuhnya Lei Ji yang berada di bawah juga pada saat ini terkejut Dan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan melakukan hal tersebut Sosok-sosok yang bergegas ke arah Xiaoyan juga pada saat ini terkejut Mereka awalnya memiliki ekspresi marah Tetapi pada saat berikutnya mereka pada saat ini terlihat sangat penasaran Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memasukkan tiga sisa buah ke dalam cincin penyimpanan Setelah beberapa saat mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terangkat dan terdengar suara gemuruh Suara gemuruh ini seolah-olah terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan Sepertinya ada banyak guntur yang tak terhitung jumlahnya yang pada saat ini menderu-deru di dalam tubuh Xiaoyan Lei Ji juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan Lei Ji bergumam bahwa bocah laki-laki ini benar-benar sangat pemberani Jika ia memakan satu ia mungkin akan menderita sakit fisik yang masih bisa ditanggung Tetapi jika ia menelan dua buah bersamaan tubuhnya mungkin akan meledak Meskipun Lei Ji pada saat ini mengetahui hal tersebut tetapi Lei Ji tidak menghentikan Xiaoyan Lei Ji tidak akan mempertanyakan keputusan apa yang telah dibuat oleh Xiaoyan Di tempat hukuman para dewa sebelumnya Lei Ji benar-benar telah melihat banyak kegilaan yang ditampilkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu Lei Ji sudah sangat familiar dengan sikap Xiaoyan yang serampangan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan pada saat ini ingin meningkatkan kekuatan fisiknya dalam pertempuran Oleh karena itu Xiaoyan juga tidak berniat untuk menggunakan kekuatan dari jantung api Xiaoyan harus mengandalkan kekuatan fisik untuk bisa menghabisi orang-orang di hadapannya Xiaoyan pada akhirnya segera menengadah ke langit sambil tersenyum Perlahan-lahan Xiaoyan pada saat ini melayang dan Xiaoyan segera membuka tangannya Guntur yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera melonjak dari tubuh Xiaoyan Seluruh hutan juga pada saat ini tampak bergetar Dan orang-orang yang sebelumnya melesat ke arah Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang tidak beres Mereka dengan panik segera berbalik dan berteriak untuk mundur Namun sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar seperti guntur dan bergegas melesat Seluruh mata Xiaoyan dipenuhi dengan cahaya petir dengan rambut yang juga berdiri tegak Guntur yang kuat pada saat ini menjalar ke seluruh tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan menyerang Xiaoyan pada saat ini melesatkan tinjunya dan guntur yang kuat benar-benar segera keluar dari tinju Xiaoyan Jeritan seketika terdengar satu demi satu dalam sekejap di kedalaman hutan bersamaan dengan Xiaoyan yang menghajar orang-orang ini Sosok-sosok ini merupakan dogat dan mereka benar-benar tidak akan mudah untuk dibunuh Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini mulai memukul orang-orang ini dengan gila-gilaan Dapat dikatakan orang-orang ini benar-benar menjadi samsak hidup bagi kekuatan Xiaoyan Xiaoyan terus-menerus membagikan THR pukulan guntur kepada orang-orang ini dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan guntur yang terdapat pada buah guntur tersebut Ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih bisa merasakan bahwa kekuatan guntur di tubuhnya pada saat ini masih terus-menerus meletus Xiaoyan mengayunkan tinjunya dengan liar dan pada saat ini banyak pohon guntur baja yang sangat kuat roboh Xiaoyan benar-benar gila karena kekuatan guntur yang agung di tubuhnya yang pada saat ini tidak bisa dilepaskan Xiaoyan berusaha mati-matian untuk mengeluarkan kekuatan guntur yang menekan dari dalam tubuhnya Melihat hal ini, Lei Ji segera menyadari bahwa jika kekuatan guntur di dalam tubuh ditekan secara paksa Xiaoyan akan berada dalam bahaya dan bisa meledak hingga mokat Tetapi pada saat yang bersamaan, jika Xiaoyan bisa mengendalikan tubuhnya sendiri sebanyak mungkin dan menekan serta menyerap guntur Xiaoyan benar-benar akan segera mendapatkan manfaat yang lebih besar Lei Ji pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa menekan guntur ini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika dibandingkan melepaskan kekuatannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini menunjukkan senyum di tengah-tengah ekspresi sakit di wajahnya Xiaoyan pada akhirnya dengan paksa duduk bersilah dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu tubuh Xiaoyan Pada saat yang sama, Xiaoyan juga segera mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno hingga tingkat yang ekstrim Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan perasaan hidup lebih buruk daripada kematian Tidak hanya rasa sakit di tubuhnya tetapi semua energi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa dilepaskan Dengan begitu maka organ dalam di tubuh Xiaoyan pada saat ini terkoyak senti demi senti Xiaoyan dengan panik menggunakan orijin ki untuk memperbaiki tubuhnya sendiri yang terkoyak Bersamaan dengan tubuh fisik yang terkoyak pada akhirnya mereka juga dengan cepat diperbaiki Di tengah-tengah proses ini kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga pada saat ini meningkat dengan sangat cepat Bahkan di tengah-tengah Xiaoyan yang menderita sakit parah Lautan guntur Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat berkembang 3000 meter persegi lautan guntur pada saat ini telah berkembang menjadi 4000 meter persegi dan kecepatannya masih belum berhenti Lei Ji juga pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan yang sangat kesakitan dan hatinya merasa bergejolak Tetapi bagaimanapun Lei Ji juga berpikir bahwa rasa sakit yang didirita oleh Xiaoyan ini tidak ada apa-apanya Lei Ji pada saat ini masih tetap tenang tetapi saat berikutnya Ekspresi Lei Ji tiba-tiba sedikit berubah dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening Lei Ji mengangkat alisnya karena pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang mengeluarkan dua buah guntur lagi Tanpa ragu-ragu Xiaoyan pada saat ini menelan dua buah guntur ke dalam tubuhnya Dengan penuh keterkejutan Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa orang ini benar-benar gila Dua buah guntur yang ditelan pertama saja belum sepenuhnya dicerna Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali menelan dua buah guntur lainnya Pada akhirnya sesaat berikutnya dua buah guntur yang baru saja ditelan oleh Xiaoyan ini Segera mengeluarkan kekuatan guntur masing-masing Kekuatan guntur yang agung segera meledak dengan gila-gilaan di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan merasa tubuhnya seperti digerogoti oleh semut yang tak terhitung jumlahnya Daging serta darah Xiaoyan pada saat ini sepertinya benar-benar dilahap habis-habisan Rasa sakit yang sangat parah pada saat ini benar-benar tak tertahankan dan Xiaoyan menggertakan giginya Darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini seolah-olah dikuras dan daging Xiaoyan juga benar-benar tampak dikeringkan Vitalitas Xiaoyan dilahap dan dalam sekejap mata tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkuras Xiaoyan segera berubah menjadi mayat dengan hanya tersisa kulit dan tulang Melihat hal ini Lei Ji seketika mengerutkan kening dan tampak khawatir Meskipun pemulihan dari dogat luar binasa Tetapi jelas dengan kekuatan penghancur guntur yang agung ini Vitalitas Xiaoyan akan cepat tertelan dan pemulihan tidak akan bisa mengejar waktu penghancuran Lei Ji pada akhirnya bergumam bahwa jika ini terus berlanjut Mungkin saja Xiaoyan akan mokad disini Lei Ji pun dengan cepat segera menghampiri Xiaoyan dan bersiap untuk membantu Xiaoyan mengeluarkan kelebihan kekuatan guntur Namun begitu Lei Ji hendak bertindak Xiaoyan pada saat ini menyadari hal tersebut dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja Lei Ji pada akhirnya terhenti dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar memiliki TK kuat Lei Ji hanya bisa terdiam melihat Xiaoyan yang pada saat ini menjadi semakin kering Xiaoyan sepertinya tidak bisa lagi mempertahankan tanda-tanda vitalitasnya yang normal dan nafas Xiaoyan mulai melambat Dada Xiaoyan yang turun naik juga pada saat ini perlahan-lahan mulai berhenti Xiaoyan pada akhirnya hanya duduk bersilah tanpa ada pergerakan apapun di tubuhnya Lei Ji pun hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran Meskipun Lei Ji memiliki kepercayaan kepada Xiaoyan di dalam hatinya Tetapi pada saat ini ia benar-benar sangat khawatir Lei Ji hanya bisa terdiam untuk waktu yang tidak diketahui Hingga pada akhirnya sebuah ledakan terjadi Ledakan api pada saat ini keluar dari dantian Xiaoyan dan menyebar ke segala arah Api dengan cepat segera memenuhi area sejauh 100 km dan nyala api ini bukan api biasa Nyala api ini adalah api keabadian dan titik-titik api pada saat ini segera menempel pada semua makhluk hidup Nyala api ini juga menempel di setiap semua orang yang berada di sekitar Nyala api ini juga menyerap energi yang tergandung di tumbuhan serta pohon guntur baja di sekitar Semua kehidupan pada akhirnya segera ditarik oleh titik api keabadian dan langsung diserap ke dalam tubuh Xiaoyan Mengikuti aliran energi yang dengan deras masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan yang semula berbentuk mumi pada saat ini dengan cepat dipenuhi daging dan darah Auranya juga segera pulih dan kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini meningkat Detak jantung Xiaoyan juga pada saat ini berdetak dengan cepat dan kuat Orang-orang yang energinya tersedot pada saat ini benar-benar hanya bisa merasakan kebingungan Mereka bisa merasakan bahwa vitalitas mereka berkurang tetapi sesaat berikutnya Xiaoyan pada akhirnya menghentikan penyerapan dan orang-orang disini terselamatkan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas panjang dan mengeluarkan udara putih keruh Xiaoyan perlahan membuka matanya dan pada saat ini kekuatan guntur yang dahsyat di tubuhnya telah sepenuhnya ditelan Empat buah guntur ini memiliki empat energi seribu meter persegi di tubuh Xiaoyan Dengan begitu maka lautan guntur di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah meluas hingga 20 ribu meter persegi Semakin kuat lautan guntur Xiaoyan ini tentu saja akan semakin kuat pula kekuatan fisik yang dimiliki oleh Xiaoyan Tubuh Xiaoyan pada saat ini telah meningkat satu tingkat lebih kuat daripada sebelumnya Namun meskipun begitu Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan ingin menaklukkan guntur surgawi penghancur kehampaan Hal ini tidak akan cukup karena Xiaoyan sadar masih ada kesenjangan yang sangat besar Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini memiliki pil kondensasi guntur yang Xiaoyan dapatkan sebelumnya Hal ini juga dapat meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan Meskipun efeknya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan buah guntur Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang pada saat ini telah kembali sadar Lei Ji pada akhirnya menghala nafas lega Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah Lei Ji dan tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan hampir saja celaka Lei Ji pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa melihat kultivasi Xiaoyan ini benar-benar menguji mentalitas Xiaoyan pun tersenyum dan menggaruh kelapanya sebelum akhirnya meminta maaf karena telah membuat Lei Ji khawatir Lei Ji melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini bukan pertama kalinya Lei Ji menghadapi hal tersebut Melihat Lei Ji yang pada saat ini tidak peduli Xiaoyan hanya bisa tersenyum lembut kepada Lei Ji Setelah sedikit berbincang-bincang pada akhirnya keduanya pada saat ini berhenti banyak berbicara omong kosong Mereka berdua kembali bergerak maju hingga pada akhirnya telah sampai di ujung dari hutan guntur Pada saat yang bersamaan mereka pada saat ini melihat kekejauhan dan keduanya seketika terkejut Ada sembilan puncak gunung yang menjulang tinggi di hadapan mereka Di atas puncak gunung tersebut terdapat air terjun yang mengalir ribuan meter Air terjun ini berkumpul di bawah dan menjadi sebuah danau yang sangat besar Xiaoyan menghela nafas ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini karena danau ini bukanlah air binasa Ini adalah danau yang berisi guntur yang sangat agung Dengan begitu sangat jelas tempat ini merupakan tempat yang sangat baik untuk mengolah tubuh fisik Terlebih lagi danau ini juga tidak tenang dengan ada banyak pusaran air yang tak terhitung jumlahnya Melihat ke sepanjang permukaan danau Xiaoyan dan Lei Ji sama-sama menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam danau Keduanya pada akhirnya segera melesat mendekat dan begitu mereka bergegas Mereka bisa melihat lebih jelas apa yang pada saat ini berada di dalam danau Xiaoyan tertegun ketika Xiaoyan memandang ke arah danau yang berada di bawah Xiaoyan bergumam sepertinya ada beberapa pil kondensasi guntur yang mengambang di danau Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada banyak pil bulat hitam muncul dari waktu ke waktu dari bawah danau Lei Ji juga pada saat ini terlihat sedikit bersemangat dan bergumam sepertinya ada sesuatu di danau ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bersamaan dengan hal tersebut Pada saat ini terdengar beberapa suara gemuruh di seberang danau Xiaoyan dan Lei Ji melihat beberapa sosok yang tersapu keluar dari danau Dua kelompok pada saat ini bertarung dengan sengit di kejauhan Mereka sepertinya sedang berjuang untuk memperebutkan sebuah harta karun Lebih dari belasan sosok dengan orijin ki yang bergejolak pada saat ini saling bertabrakan Fluktuasi yang mengejutkan juga menyebar dan pertarungan berdarah benar-benar terjadi Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini hanya memandang ke arah pertempuran di ujung kejauhan dengan ekspresi acu-ta'acu Pertempuran ini tidak berlangsung lama dan sesosok pria serta kelompoknya pada saat ini telah memenangkan pertempuran Mereka segera mengambil harta rampasan dan mengeluarkan 100 pil kondensasi guntur dari cincin penyimpanan musuh Dari sini dapat terlihat jelas bahwa mereka terlibat dalam pertempuran berdarah untuk mendapatkan pil kondensasi guntur Melihat hal ini Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bergumam apakah ada begitu banyak pil kondensasi guntur di danau ini Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini saling memandang dan keduanya tidak akan mengetahuinya jika mereka tidak terjun Keduanya pada akhirnya memandang ke bawah danau dan bergumam bahwa benda-benda itu ada di dasar danau Sosok-sosok yang baru saja memenangkan pertempuran juga pada saat ini segera nyemplung masuk ke dalam danau Tampaknya banyak orang juga telah turun menuju ke dasar danau untuk mencari pil tersebut Pada akhirnya Xiaoyan dan Lei Ji juga memutuskan untuk segera masuk ke dalam danau Begitu mereka memasuki danau mereka bisa merasakan bahwa kekuatan guntur di sini jauh lebih padat Xiaoyan melepaskan lautan guntur miliknya sendiri untuk melindungi tubuhnya dari kekuatan guntur yang sangat ganas Mereka pada akhirnya terus mendekat menuju ke dasar danau dan pada saat ini mereka melihat pemandangan yang sangat spektakuler Dasar danau ini tidak terbatas dan terbuat dari cairan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya Hal yang paling menarik perhatian adalah di dalam guntur hitam tersebut Pada saat ini ada sosok kerangka yang duduk bersilah yang sama seperti yang terlihat sebelumnya Dilihat dari penampilan mereka orang-orang ini pasti berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis Tampaknya mereka juga telah ditekan di sini dekat dengan guntur sampai ia mokat Tubuh mereka juga dipenuhi dengan sihir setelah kematian dan beberapa tulang mereka pada saat ini telah hancur Tetapi karena mereka pada saat ini tertekan oleh cairan guntur Pil kondensasi guntur yang terbentuk dari tubuh mereka pada akhirnya mengalir ke atas danau Terlebih lagi karena mereka juga pada saat ini ditekan oleh guntur Tubuh mereka jauh lebih awet jika dibandingkan dengan tubuh-tubuh sebelumnya Selain itu cairan guntur ini juga dapat menekan kekuatan sihir di tubuh mereka dengan sangat baik Dengan begitu sangat mustahil bagi mereka untuk bisa melepaskan diri dengan mudah Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan dengan nada yang sedikit serius Lei Ji berkata sebaiknya mereka jangan menyentuh tulang-tulang mati ini dengan gampang Sudah banyak pil kondensasi guntur di sekitar dan mereka cukup untuk mengumpulkan pil ini saja Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Pada akhirnya keduanya segera berpencar dan mengumpulkan pil kondensasi guntur sebanyak mungkin Mereka juga tetap berhati-hati untuk tidak menyentuh mayat-mayat yang pada saat ini berada di dalam cairan guntur Bersamaan dengan Xiaoyan dan Lei Ji yang mengumpulkan pil kondensasi guntur pada saat ini banyak juga sosok yang melakukan hal yang sama Sementara itu di suatu tempat di dasar danau yang luas di mana cairan guntur yang paling tebal Sosok hitam pada saat ini terlihat sedang duduk bersila Sosok ini juga berbeda dari mayat-mayat yang berada di sekitarnya Tubuhnya juga pada saat ini ditutupi dengan pola guntur hingga bahkan rambutnya tumbuh sampai ke pinggang Di saat yang sama matanya pada saat ini yang tertutup sedikit bergetar Sosoknya pada saat ini seolah-olah bangun karena terganggu dengan banyaknya gerakan sosok yang mengganggu pelatihannya Sementara itu kembali ke Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini masih bolak-balik mengumpulkan pil kondensasi guntur Ada juga beberapa sosok yang pada saat ini memperhatikan Xiaoyan dan Lei Ji Salah seorang di antara kelompok tersebut segera berkata apakah mereka melihat ada dua sosok di kejauhan Tampaknya mereka telah mengumpulkan banyak pil kondensasi guntur dan mereka tampaknya hanya berdua Mendengar hal tersebut sosok pemimpin dari kelompok ini pun seketika menoleh dan menatap ke arah yang dimaksud Kelompok ini pada akhirnya memperhatikan Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini masih bolak-balik Pemimpin dari kelompok sekte guntur yang bernama Sun Hao pada akhirnya segera berbicara Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir Biarkan dua orang ini mengumpulkan untuk waktu yang sedikit lebih lama Jika mereka berani datang mendekat maka mereka akan segera menjadi sasaran Mendengar hal tersebut sosok-sosok di belakangnya pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali mengumpulkan pil kondensasi guntur Sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini kembali berkumpul Lei Ji segera menyerahkan pil kondensasi guntur yang pada saat ini telah ia dapatkan Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menyelam lebih jauh dan Lei Ji pada saat ini segera kembali memperingatkan Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa suasana disini agak aneh dan mereka harus berhati-hati Jika situasinya diluar kendali maka mereka harus segera mundur Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan ini makhluk apapun di dasar danau tidak akan memiliki tempat untuk berlindung Xiaoyan juga bisa mengetahui ada berapa banyak orang yang berada di sekitar mereka dan Xiaoyan bisa menghala nafas lega Tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa aura yang dibicarakan oleh Lei Ji ini bukanlah aura orang-orang di sekitar Xiaoyan pun menghala nafas dan pada saat ini kembali mengumpulkan pil kondensasi guntur Lei Ji telah menyerahkan 100 pil kondensasi guntur kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini merasa senang Namun tak lama setelah Xiaoyan memasuki kedalaman dari danau kecepatan mereka pada saat ini perlahan melambat Mengikuti pandangan keduanya pada saat ini mereka melihat ada 6 sosok yang menghalangi jalan Semua sosok ini memandang ke arah Xiaoyan dan Lei Ji dengan tatapan penuh nafsu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sosok-sosok yang memang sebelumnya telah menargetkan Xiaoyan dan Lei Ji Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera berkata kepada sosok-sosok yang memandang ke arah mereka Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka dapat mengumpulkan pil kondensasi guntur ini tanpa resiko apapun Oleh karena itu mengapa mereka mengambil resiko dan benar-benar ingin mencuri barang orang lain? Bukankah jika mereka pada saat ini tidak sengaja mendendang pelat baja maka mereka akan kehilangan nyawa masing-masing Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini tidaklah lemah Tetapi mereka juga tidak terlalu kuat dan setidaknya tidak cukup untuk mengancam Xiaoyan dan Lei Ji Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya sedikit tersenyum Sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka hanya berdua dan nada bicara mereka benar-benar cukup serius Mungkinkah semua teman yang datang bersama mereka pada saat ini telah mokat? Apakah hanya mereka berdua yang tersisa dan mengapa mereka pada saat ini berpura-pura menjadi orang kuat? Pemimpin dari kelompok ini benar-benar berpikir bahwa kelompok mereka sangat kuat dan cukup untuk menekan Xiaoyan Selain itu hanya ada dua sosok yang pada saat ini mereka hadapi Bagaimanapun dua orang merupakan sangat kecil dalam hal jumlah dan mereka memiliki keunggulan absolut Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan melihat ekspresi dari Xiaoyan Si pria pada saat ini terus berbicara dengan sedikit nada meledek Sosoknya berkata bahwa mereka dari sekte Guntur dan tidak akan mempermalukan kelompok Xiaoyan Jika Xiaoyan menyerahkan setengah dari pil kondensasi Guntur mereka maka kelompok ini akan segera mundur Ia juga ingin mengingatkan sebaiknya mereka pada saat ini menghindari permasalahan dengan sekte Guntur Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tampak berpikir Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya itu merupakan ide yang sangat bagus Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tampak menyerah beberapa orang pada saat ini sedikit tersenyum Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapanya dan menatap ke arah orang-orang di seberangnya sambil sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa sebelum ia menyerahkannya Xiaoyan pada saat ini sedikit pemasaran Xiaoyan pada saat ini ingin tahu berapa banyak kapil kondensasi Guntur yang telah mereka kumpulkan Pemimpin sekte Guntur yang bernama Sanhao pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar telah bersedia untuk menyerah Sosoknya pada saat ini menjadi lebih arogan dan ia segera berkata bahwa mereka telah menghabisi banyak orang dan mereka memiliki total 300 Xiaoyan pada akhirnya mengangkat alisnya dan pada saat ini segera mengucapkan sesuatu yang diluar dugaan Sanhao Xiaoyan berkata bahwa tuan benar-benar sangat beruntung Jika begitu permasalahannya mengapa pada saat ini mereka tidak membuat kesepakatan Bagaimana jika pada saat ini mereka menyerahkan 300 pil akumula suguntur ini dan Xiaoyan akan melepaskan mereka Sanhao Sakiteka terkejut karena sebelumnya ia berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan segera menyerah Mereka sebelumnya berpikir bahwa Xiaoyan takut kepada kelompok mereka Tetapi tanpa diduga Xiaoyan pada saat sebelumnya hanya meledek mereka dan pada saat ini menantang mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada akhirnya kelompok dari Sekte Guntur benar-benar menjadi sangat marah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!